Tidak jarang kita menyembongkan perbuatan baik dan kesalahan kita, padahal menyadari giris pegawai orang berdosa dan mohon ampun pada Allah yang perlukan umat keselamatan. Mengapa? Apa mau kita sekarang? Kesembuhan bisa terjadi apada siapa saja, kapan saja, dan di area apa saja. Yang paling ironis adalah kesembuhan akan hal-hal religius yang memegahkan kesalahannya. Baca IBNN, selamat memasuki hari Minggu Piasa ke-30. Baca IBNN hari ini dapat dari Injil Lukas, bab 18, ayat 9-14. Menyesal dan mohon ampun. Tidak jarang kita menyembongkan perbuatan baik dan kesalahan kita, padahal menyadari giris pegawai orang berdosa dan mohon ampun pada Allah yang perlukan umat keselamatan. Mengapa? Mengapa? Apa mau kita sekarang? Kesembuhan bisa terjadi apada siapa saja, kapan saja, dan di area apa saja. Yang paling ironis adalah kesembuhan akan hal-hal religius yang memegahkan kesalahannya. Saudara-saudara ku yang terkasih dan iman, dalam pacar pertama dari kitab Yesus Binsira, digamparkan bagaimana sikap yang berkenan kepada Allah. Tuhan berkenan kepada siapa yang dengan sebulat hati berbakti kepadanya, dan doanya sampai ke awan. Kutipan ini menjadi sikap yang seharusnya kita miliki sebagai orang beriman, dan dengan sikap inilah Tuhan berkenan kepada kita. Dalam bacaan Injil, tegaskan dua sikap yang bertentangan dari orang farisi dan pemungut cukai. Di baik arah setiap hari ada doa bersama, jam 9 pagi dan jam 3 sore. Dan kepada kesempatan inilah Yesus mengaksikan orang farisi dan pemungut cukai. Orang farisi adalah wakil dan tipe-tipe orang Yahudi yang sangat setia dan taat menjalankan hukum Taurat dan adat istiadat Yahudi. Mereka menjalankan praktek agama secara ketat, sehingga tanpa ksale dan tidak bercerah. Sedangkan si pemungut cukai adalah wakil dan tipe para pendosa, karena pekerjaannya sangat menajiskan. Mereka menjadi tangan kanan penjajah dalam memungut cukai, sehingga digolongkan sebagai penjilat dalam masyarakat. Mereka sangat dibenci dan dicahi oleh orang-orang farisi yang memandang dirinya benar dan saleh. Orang farisi itu bersyukur kepada Allah, karena tidak seperti orang yang oleh masyarakat dicap sebagai pendosa. Seperti perampok, orang lalim, dan pemungut cukai. Ucapkan suku itu jujur dan tidak menafik, karena ia mengatakan apa adanya. Namun ia menjadi salah, karena dalam doanya ia menyembongkan diri dan menghina orang lain. Ia sombong bisa berpuasa dua kali seminggu, yakni hari keempat atau hari rabu dan hari kenap, hari jumaat. Artinya, ia bisa melampaui hukum Taurat yang mengharapkan puasa pada hari pendamaian. Seperti yang tertera dalam kitab imamat bab 16 ayat 29 sampai dengan 31. Dan pada situ aset tentu saja dalam kitab syakaria bab 8 ayat 19. Ia pun sombong bisa memberikan persepuluh dari segala penghasilannya. Padahal dalam kitab ulangan bab 14, 22 sampai dengan 29, hanya mengharuskan persepuluh dari seluruh hasil benih gandum, anggur, minyak, dan anak-anak seluruh lembut sapi, kambing domba. Jadi ia betul-betul menjalankan ketentuan agamanya, sehingga yakin bahwa hidup keagamannya itu akan menjamin kehidupan kekal baginya. Sedangkan, pengungut cukai merasa diri paling berdosa, tetapi juga tak dapat berhenti dari pekerjaannya. Sebab itulah satu-satunya mata pencaharian, dan kalau ia berhenti, ia harus mengembalikan seluruh uang yang diperolehnya secara tidak sah. Ia memukul dirinya, tanda sebagai penyesalan. Tapi ia tidak bisa berbuat apapun, sehingga ia hanya mengadalkan bantuan dan kerahiman Allah. Ia memohonkan kerahiman Allah dan pengampunan dosa, sesuai dengan kitab Masmur 15 ayat 13. Sikap yang mengharapkan rahmat dan pengampunan dari Allah itulah yang mendatangkan keselamatan baginya. Sedangkan orang parisi yang tidak mencari pengampunan, bahkan tidak merasa butuh pengampunan itu, menjauhkan dirinya dari keselamatan. Sebab ia lebih mengenalkan dirinya sebagai orang benar, dan memandang perbuatan baiknya, sebagai jasa diharapan Allah, dan sebagai garansi keselamatannya. Saudara-saudara ku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pengunggung cukai dikategorikan sebagai orang yang sangat berdosa, dan tidak layak untuk beribadah. Namun sikap yang bertolak belakang justru tunjukkan si pengunggung cukai, yang berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihanlah aku orang berdosa ini. Pengakuan jujur disertai kerendahan hati, yang tunjukkan si pengunggung cukai, telah mengetuk pintu rahmat Tuhan. Jadi bukan hal yang mengejutkan ketika Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini. Orang Farsi itu menilai dirinya begitu rohani dibandingkan dengan pengunggung cukai yang begitu berdosa. Pada zaman itu, baik Allah adalah tempat umat menyembah Allah. Sebagai jawaban atas permohonan Salomo, Allah berjanji bahwa apapun doa yang disampaikan dengan cara benar, di dalam atau menghadap ke rumah Allah, doa itu akan diterima. Oleh karena itu, setiap hari banyak orang datang ke sana. Mungkin orang Farsi berdiri di tengah-tengah dan menegahkan kepalanya, agar dilihat orang. Sedangkan pengunggung cukai berdiri jauh-jauh di pojok, di tempat yang tak kelihatan orang. Di tempat yang tak terlihat banyak orang. Manusia bisa saja menilai dirinya begitu tinggi karena status dan posisi di masyarakat. Namun Allah memiliki penilaian yang berbeda. Tidak ada orang, tidak ada seorang pun yang benar di harapan Allah. Siapapun dia, apapun posisinya dalam masyarakat, dan berapapun tinggi jabatannya, di harapan Allah semua sama yaitu orang berdosa dan membutuhkan sikap pertobatan. Orang yang melalui dirinya benar dan memandang rendah semua orang akan direndahkan oleh Allah. Tetapi yang merendahkan diri di harapan Allah, mengakui dosanya, dialah airnya yang ditinggikan olehnya. Kerendahan hati adalah faktor penting dalam relasi kita dengan Tuhan. Yang dinilai bukanlah apa yang di luar, rupa wajah kita, perawakan, kekuatan, kehebatan, atau kepintaran, melainkan isi hati kita. Bukan dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia lihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati kita. Lantas, mari kita mengoreksi diri. Apa motivasi kita sudah benar atau tidak dalam hikuti Yesus? Bila tidak, belum terlambat bagi kita untuk mengubahnya karena Allah mengenal hati kita. Dua sikap yang digambarkan dalam Injil hari ini, mau menegaskan bahwa sikap yang pantas dan layak di harapan Allah itu ialah kerendahan hati. Allah membuka lebar-lebar rahmat pengampunan bagi mereka yang mau bertobat. Melalui bacaan suci hari ini, kiranya kita sebagai umat Allah semestinya memiliki sikap sebagaimana ditunjukkan oleh pengungu cukai yang sadar akan dosanya. Menjadi pribadi yang lebih tidak layak di harapan Tuhan, namun mau bertobat dan merendahkan diri seperti pengungu cukai, kita tentu akan mendapat anugerah keselamatan dari Tuhan. Mari kita mengharap Tuhan dengan rendah hati dan sikap tobat terus menerus. Pajah kembali.